Baik, baik. Baik Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, Bapak Ibu guru yang tergabung di kegiatan Kelor edisi spesial kali ini, sesi kedua, kita membahas tentang kahut, gamifikasi pendidikan. Jadi Bapak Ibu mohon izin, saya akan menemani Bapak Ibu bersama selama durasi kurang lebih 2 jam ke depan di edisi Kelor spesial ini, spesial Ramadan, spesial pematerinya juga. Ini adalah sesi kedua atau tahap kedua tentang materi kahut yang dibawakan oleh pemateri luar biasa kita. Sedikit saya bacakan CV beliau, beliau bernama Erick Punto Ariwibowo, beliau adalah seorang linguis, pegiat sains terbuka, dan spesialis edutek. Beliau dengan nama lengkap Erick Punto Ariwibowo, SSMA, beliau kelahiran Yogyakarta yang sekarang tinggal di Klaten, beliau sekarang bertempat tinggal di Klaten, Gelangu Klaten. Beliau adalah seorang dosen dari Universitas Widya Dharma, Beliau sekarang sedang mengenyam pendidikan di S3 Ilmu Humaniora UGM Yogyakarta, dengan segudang pengalaman yang ada, dengan segudang, enggak segudang deh, dengan sehektar pengalaman yang ada, kalau segudang kecil lah, sehektar pengalaman-pengalaman yang ada, kali ini akan membawakan materi tentang kahut di tahap kedua. Beliau adalah seorang ambasador dari kahut itu sendiri, jadi dengan certified kahut for school itu certified-nya sudah certified gold, jadi beliau sudah sangat mumpuni di keilmuan yang akan beliau bawakan pada pagi hingga siang nanti. Dijinkan Bapak dan Ibu hebat semuanya yang beragama Islam, kita cobakan walaupun kita dalam keadaan berpuasa, tapi kita tetap berikhtiaran dengan ilmu untuk tetap semangat, anti rebahan, kalau mungkin di istilah tren sekarang, anti rebahan, anti males-malesan, kita tetap semangat, walaupun tidurnya orang berpuasa katanya ibadah, tapi saya cobakan kita bercoba dengan mencari ilmu, bercoba untuk lebih baik demi dunia pendidikan kita saat ini. Bismillah kita awali, doa bersama, menurut agama dan kepercintaan masing-masing, berdoa disilahkan. Amin. Semoga dengan doa tadi bisa memberikan efek baik terhadap negeri ini yang dilanda pandemik pada saat ini, semoga pandemik bisa segera berlalu, semoga kita senantiasa bisa kembali ke keadaan normal, tetap bisa membimbing anak-anak kita di dunia pendidikan. Waktu dan tempat kami berikan kepada Mas Erick seluas-luasnya, disilahkan Mas Erick. Terima kasih, Mas Fid. Selamat siang, Bapak-Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Arikuntari Bowo. Kali ini di episode kedua, Bapak-Ibu akan saya coba saja untuk menggunakan kahut dalam dua mode. Kalau di minggu lalu kita sudah mencoba untuk kahut live, berarti kita menggunakan kahut secara bersamaan dalam waktu yang sama. Nanti kali ini kita akan juga coba lagi kahut live. Dan yang menarik lagi adalah karena banyak pertanyaan saya dengan apakah harus live? Apakah tidak bisa pertanyaan dan jawabannya muncul di layar masing-masing? Bisa, Bapak-Ibu. Nah, kali ini kita akan coba bagaimana kita bisa memanfaatkan kahut ini pembelajaran jarak. Nah, kita gunakan kali ini adalah mode asinkronus. Jadi, Bapak-Ibu nanti bisa coba juga buat kahut, kemudian ikuti langkah-langkah seperti ini ya. Pertama, Bapak-Ibu silakan saja coba cari kahut yang Bapak-Ibu sudah buat. Atau Bapak-Ibu juga bisa mencari kahut yang sudah dibuat oleh orang lain di Discover sini. Cari saja. Masukkan kata kunci. Dan Bapak-Ibu harus yakin banyak juga orang-orang baik yang mau membagikan kahut yang sudah. Jadi, silakan Bapak-Ibu dari sini. Masukkan kata kunci. Dan yakinlah kemungkinan besar kata kunci yang Bapak-Ibu masukkan nanti sudah ada di sini. Misalnya di sini saya masukkan kata matematika. Dan menariknya lagi apa? Nanti kita juga bisa duplikat dari kahut yang sudah dibuat oleh orang lain ya. Nah, ini kita bisa lihat. Ini yang membuatnya ini nama akunnya. Jumlah soalnya 10. Kemudian judulnya ini yang membuat judulan ini. Jumlah pertanyaannya 20. Ini adalah jumlah permainan yang pernah digunakan. Jadi kahut ini sudah dimainkan sebanyak 42.000. Nah, ini bisa cari di sini. Klik saja. Bisa lihat model soalnya seperti apa. Kemudian jumlah soalnya seperti apa. Kemudian jawabannya seperti apa. Seperti ini. Ini kunci jawabannya. Nanti bisa diduplikat. Bapak-Ibu ingin duplik. Tinggal diklik di sini. Kemudian duplikat. Dan nanti kahut ini akan dimilih Bapak-Ibu. Tinggal Bapak-Ibu tambahkan pertanyaan atau Bapak-Ibu hapus. Beberapa soal yang mungkin tidak sesuai dengan yang Bapak-Ibu kehendaki. Nah, kali ini kita akan mencoba bagaimana kita membuat atau memainkan kahut dengan menggunakan metode synchronis. Disilahkan dengan nama self-based. Jadi nanti pertanyaan Bapak akan memilih HP masing-masing. Nah, sekarang Bapak-Ibu silahkan siapkan. Bapak-Ibu silahkan siapkan smartphone-nya. Kita akan siapkan HP-nya. Kalau Bapak-Ibu ikuti instruksi yang saya minta untuk mengikuti. Nanti seperti ini. Kita bisa menggunakannya untuk hal lain. Untuk PR. Kemudian untuk melakukan resmi pembelajaran yang kita lakukan sebelumnya. Dan bisa juga untuk persiapan tes. Caranya, kemudian klik play. Ada dua model kan ya. Ada dua model. Kalau ini harus live. Kalau ini yang tidak live. Kita pilih yang assign. Klik saja bagian ini. Nanti tampilannya akan semacam ini. Bapak-Ibu akan diminta untuk mengatur. Di sini adalah deadline-nya. Bapak-Ibu ingin kahut ini habis dimainkan di waktu kapan. Misalnya kita bikin tanggal 9. Dan ini jamannya. Ini ada question timer. Kalau Bapak-Ibu on-kan berarti nanti timer yang Bapak-Ibu setting pada kahut itu nanti akan nyala. Tapi kalau ini di-off-kan berarti nanti dia akan menjawab sampai dia menjawab. Jadi timer-nya akan off. Nah, kemudian Bapak-Ibu harus perhatikan nanti di sini kalau Bapak-Ibu sudah aktifasi kahut yang premium, nanti sampai 2.000 Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa ajak 2.000 yang bergabung dalam satu kahut. Kalau Bapak-Ibu ingin 4.000 berarti Bapak-Ibu harus bikin seperti ini lagi. Kemudian bikin dengan 2 kelompok yang berbeda dengan 2 link yang berbeda. Kalau free, nanti hanya 200. Hanya 200. Tapi kalau 200, kalau dalam satu sekolah ya saya kira cukup ya. Nah, sudah kita setting deadline-nya, tanggalnya, dan waktunya. Kita klik create. Nah, Bapak-Ibu silahkan di sana. Apa namanya? Saatnya ya. Kemudian Bapak-Ibu masuk ke aplikasi kahut. Di bagian tengah itu nanti ada yang namanya enterpin ya. Enterpin. Saya tunjukkan di sini juga. Di bagian tengah ada enterpin. Ya, di bagian tengah yang ada warna 4 ini. Ada enterpin. Bapak-Ibu silahkan pencet saja. Dan kemudian Bapak-Ibu silahkan masukkan kode ini. Masukkan kode ini. 0, 5, 9, 4, 8, 3, 4, 6. Dan jangan lupa Bapak-Ibu masukkan nomor BA ya. Masukkan nomor BA. Saya ulangi lagi Bapak-Ibu silahkan ambil kahut di smartphone Bapak-Ibu. Kemudian klik yang bagian tengah ada warna warna, kemudian Bapak-Ibu klik aja yang enterpin. Kemudian masukkan pinnya 0, 5, 9, 4, 8, 3, 4, 6. Ya, saya ulangi lagi 0, 5, 9, 4, 8, 3, 4, 6. Ya, saya juga akan coba masukkan di sini ya. 0, 5, 9, 4, 8, 3, 4, 6. Kemudian klik enter. Enter. Kita klik enter. Nah, karena ini saya masukkan nama saya, tapi tidak perlu memasukkan nama ya. Ayo, Bapak-Ibu silahkan masukkan nomor BA, Bapak-Ibu. Kemudian nanti klik aja start playing. Kemudian masukkan di situ nomor HP-nya. Masukkan nomor HP-nya. Sudah, kemudian klik submit. Kalau sudah, kemudian Bapak-Ibu silahkan OK go dan kerjakan voice-nya. Oke, saya tunggu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagian nickname-nya bukan namanya Bapak Ibu, tapi isikan nomor handphonenya. Terima kasih. 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 Ini saya lagi praktik juga, saya juga masih baru di sini. Oke, kita tunggu ya, karena soalnya kan ada 12 dan saya aturnya 20 detik-an. Saya lihat sudah ada beberapa yang masuk ya. Kalau Bapak-Ibu sekarang nomor 8, jangan bangga dulu ya, karena ada juga pemain yang baru masuk dan dia belum selesai. Jadi nanti akan kita lihat hasil akhirnya pada tanggal 9 tadi ya, ketika deadline-nya selesai. Dan saya juga susah pantau di sini. Ini siapa yang ranking tertinggi saat ini ya? Sayangnya di situ ada menggunakan nama ya, Wilia. Sayangnya menggunakan nama, nanti akan kita disqualifikasi ya. Saya kebetulan, Mas Erik, saya kebetulan sudah masuk di situ, tapi tadi saya pakai browser, bisa dikeluarin dulu nggak, Mas? Pakai browser? Ya, maksudnya ini jadi double, saya nggak bisa masuk, 081. 327, itu tadi pakai browser. Nah, pakai browser, saya cobakan. Nah, saya pengen praktek pakai aplikasi. Dicoba aja. 081-327. Jadi saya nggak bisa masuk pakai nick itu, karena nick itu udah ada masuk. Ya, udah masuk di sini. Tuh, kita ganti, move it, WIWIS, berarti lah. Iya. Katanya aku juara ya, Kimihan. Baik, saya pakai nomor itu aja lah. Dan, Pak Ibu ingin makan pembelajaran jarak jauh ya. Kemarin kan kita akan menggunakan yang live, memang agak berat. Karena semuanya harus online. Oke, kita tunggu 5 menit lagi ya. Silakan, Pak Ibu yang baru bergabung. Silakan, Pak Ibu buka aplikasi kaut di smartphone, Pak Ibu masing-masing. Kemudian, Pak Ibu klik saja di bagian keadaan. Kemudian, Pak Ibu masukkan pin di bayar ini. Dan jangan masukkan nama, Pak Ibu. Masukkan nomor WhatsApp, Pak Ibu. Saya juga bisa mengontak, Pak Ibu. Kalau ada 2, guys. Saat ini ada 212 yang sudah terlibat. Saya lihat tadi ada sekitar 300-an ya. Ini ada sekitar 100 orang yang belum bisa bergabung. Pak Ibu silakan juga, masih ada waktu 5 menit. Langsung, Pak Ibu ambil HP. Kemudian, buka aplikasi kautnya. Kemudian, di bawah itu ada enter pin. Bapak Ibu masukkan pin yang ada di layar ini. Kemudian, Bapak Ibu silakan masukkan nomor WhatsApp sebagai identitas Bapak Ibu. Kalau sudah, nanti silakan klik OK. Go. Dan, Bapak Ibu silakan kerjakan voice-nya. Nanti, soal dan jawaban ada di masing-masing layar Bapak Ibu. Tidak perlu khawatir. Bapak Ibu tidak perlu melihat layar yang ada di sini. Karena, Bapak Ibu akan melihatnya di layar smartphone Bapak Ibu masing-masing. Oke ya, ada 227 sekarang yang terlibat. Dan, kelasemennya sudah berubah ya. Kelasemennya sudah berubah. Dengan nomor 08-965 sekian-sekian. Sekarang jadi kelasemen pertama. Di store pertama, di M1. Dan, masih ada waktu. Bapak Ibu silakan. Kita tunggu 3 menit lagi. Oke, kita bisa lihat di sini. Kelasemennya. Di sini, nanti masuk juga di player. Ini yang nomor 1 ya. Sekarang ini, tadi Ibu ini. Yang nomor 1. Tapi karena yang nomor ini, beliau lebih cepat mengerjakannya. Jadi, skornya lebih tinggi ya. Kecepatan juga berpengaruh kalau dalam kahut. Makanya Bapak Ibu harus benar dan juga harus cepat dalam jawab. Oke, kita coba refresh lagi. Saya juga enggak hafal nomornya loh ya. Saya juga enggak hafal nomor Bapak Ibu. Nanti saya tinggal kontak nomor ini aja. Ada 254 di sini. Di sini ada 254 pemain. Dan kemudian di sini ada laporan lagi. Need help. Ada 64. Berarti Bapak Ibu bisa adopsikan ini di kelas. Berarti nama-nama yang ada di sini. Berarti dia apa namanya, skornya di bawah rata-rata. Skornya di bawah rata-rata. Hanya benar 30%. Nanti kelihatan dari sini nama-namanya. Dan ada juga yang ternyata tidak berhasil ya. Ada yang student finish. Kemungkinan besar dia masih mengerjakan. Atau mungkin kemungkinan yang kedua di tengah jalan kemudian mengalami gangguan koneksi. Sekarang yang terlibat ada 264. Dan masih ini, kalau nggak salah ya. Yang berada pada ranking yang satu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat recap-nya di sini nanti ya. Di sini nanti laporannya. Bapak Ibu ingin lihat laporannya semacam ini. Dalam bentuk Excel. Bapak Ibu bisa olah untuk nilai. Untuk tugas dan sebagainya. Dan karena dalam bentuk Excel, Bapak Ibu juga bisa mengadopsikan Sembobot misalnya ya. Silahkan. Ini nanti bisa cek aja di... Saya kasih link-nya ya. Ini. Untuk hasil contoh laporannya. Nah ini contoh laporan kahut ya. Yang kemarin ya. Bisa lihat persoal ya. Ini persoal yang benar siapa saja. Si anjawab apa saja. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di sini recap-nya. Seperti ini nanti. Dan nanti ini sebenarnya ada warnanya ya. Kalau warnanya merah berarti keliru jawabannya. Kalau warnanya hijau berarti benar. Bisa lihat. Oke. Sekarang belum 6-7. Oke. Sudah ya kayaknya ya. Atau sambil kita tunggu ya. Sampil kita tunggu sampai... Nanti berakhir. Di sesi kedua ini. Kita tunggu. Nah sekarang saya akan coba untuk... Mendemonstrasikan kahut yang lain. Jadi kalau tadi Bapak Ibu menggunakan yang kahut dari si Synchronous. Bapak Ibu menyediakan kahut. Kemudian membagikan kahutnya kepada para siswa. Dan siswa mengerjakan masing-masing. Tanpa harus dalam waktu yang bersamaan. Sehingga ini lebih fleksibel. Bapak Ibu bisa share untuk quiz-nya sekarang. Mengerjakan sampai jam berapa. Tinggal Bapak Ibu setting di deadline-nya. Nah di kali ini saya akan coba untuk mendemonstrasikan yang tipe yang kedua. Ini adalah tipe yang Synchronous. Sehingga tipe Synchronous ini Bapak Ibu selain memerlukan kahut. Ibu memerlukan aplikasi telekonferensi. Seperti BPEG ini. Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan aplikasi yang lain. Seperti Zoom, Meet, kemudian Login Webinar, dan lain-lain. Yang penting kita bisa mengajak para siswa atau para mahasiswa itu tabung dalam suatu waktu. Karena nanti untuk tipe ini, yang muncul di dalam smartphone ataupun PMP mereka hanya jawabannya. Ini akan sampai jumpa. Silakan Bapak Ibu siap. Sampai tadi ya. Siapkan HP-nya. Nah sekarang kita coba ya. Yang tipe yang kedua. Dan hebatnya lagi, Pak. Kalau kita ingin pun yang kedua. Tidak ada batasannya ya. Bapak Ibu bisa gunakan sebagai misalnya untuk cerdas terma tingkat nasional. Bapak Ibu bisa ajak teman-teman dari berbawai pulau, dari berbawai pulau. Asalkan itu ruang yang sama. Dan bahkan bisa Bapak Ibu ajak teman-teman dari luar negeri ya. Dari sekolah-sekolah dari luar negeri. Klik sini, pilih kahutnya. Dan kemudian nanti Bapak Ibu silakan ikuti cara yang bisa demonstrasikan. Hampir mirip dengan cara yang pertama tadi. Hanya saja kalau yang tipe pertama tadi kan kita setelah klik play. Di sini. Kan kita pilih yang ini. Kalau yang tipe yang tadi ya. Dimana soal dan jawaban muncul di layar masing-masing pemain. Nah kalau Bapak Ibu ingin memanfaatkan yang secara live. Berarti Bapak Ibu pilih yang ini. Yang pitch ya. Dan ini juga bisa Bapak Ibu manfaatkan tanpa harus menggunakan aplikasi Telekonferest. Bapak Ibu bisa colokkan aja PGA. Kemudian nanti akan diserah di proyektor. Bapak Ibu bisa gunakan juga di kelas. Dan kalau ingin Bapak Ibu berkolaborasi tingkat dunia. Bapak Ibu harus menggunakan aplikasi Telekonferens ya. Klik aja pitch. Nanti akan ada pilihannya. Bapak Ibu bisa eksplorasi. Tapi saya sampaikan beberapa dasar-dasarnya. Kalau di... Puisi yang live ini Bapak Ibu nanti bisa gunakan juga dengan dua mode. Jajet, satu orang ketukir nanti. Atau bisa juga sharing device. Sehingga nanti bisa dalam bentuk... Rompok. Bisa dalam... Cerdas. Orang tapi jadi satu semata. Nah, ini kalau yang kelas satu player dan yang mode berarti sifatnya kolaborasi sendiri. Oke. Kali ini karena setiap pemain menggunakan device-nya masing-masing, menggunakan gerantinya masing-masing, kita akan gunakan yang klasik aja ya. Klik aja di sini. Klasik. Kita klik. Sepertinya koneksinya agak berat ya. Saya coba... Pilih klasik. Di sini sebenarnya ada pengaturan ya. Bapak Ibu bisa pilih ya. Dan aneh... Agak aneh juga. Sebenarnya saya sudah menawarkan untuk menerjemahkan tahut ini dalam versi Indonesia ya. Termasuk menu-menu yang ada di sini. Tapi... Dari kerusahaan, dari... Ada problem, ada kendala terkait dengan coding-nya atau dengan sistem-nya. Sehingga saat ini belum bisa... Sehingga saat ini belum bisa tersedia terjemahan dalam bahasa selain bahasa Inggris. Dan nanti akan saya informasikan kembali kalau menu itu tidak ada dalam versi bahasa Inggris. Dan saya yakin itu akan juga membuat teman-teman guru, teman-teman pesan yang akan menggunakan the code akan semakin banyak lagi. Nah, silakan Bapak Ibu gabung dengan kuis yang kedua ini. Bapak Ibu masukkan saja pinnya 57994. Hampir mirip seperti tadi. Padaannya adalah nanti Bapak Ibu hanya akan melihat soalnya, melihat pertanyaannya di layar. Sehingga yang ada di smartphone, Bapak Ibu hanya ada jawaban. Bapak Ibu tidak menemukan pertanyaannya di smartphone. Di smartphone hanya ada jawaban. Apakah ini Bapak Ibu? Bapak Ibu? Ini. Malah harus menyiapkan. Saya sudah coba. Karena juga satu PC tanpa pakai HP dengan model semacam ini misalnya. Jadi ini di-split modelnya. Split seperti ini. Yang sebelah sini bisa Bapak Ibu lihat dari layar. Ini Bapak Ibu berarti dari streaming dari webtec-nya. Nanti Bapak Ibu disini gabung menggunakan online. Menggunakan kahut.it. Kahut.it. Seperti ini bisa juga. Tapi kalau saya coba ini lebih berat. Sehingga nanti ketika kita menjawab itu agak lambat ya responnya. Kita sudah klik nanti mengirimkan jawabannya agak lambat. Cara yang paling mudah adalah kita pakai satu PC atau satu laptop. Kemudian satunya untuk jawabannya kita menggunakan smart. Nah bisa juga dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Split layarnya. Satu buka kahut yang untuk soal. Dan satu lagi buka kahut yang versi untuk menjawab. Misalnya seperti ini ya. Semoga masukkan saja. Lima, 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 lima. Sembilan, lima, lima. Bentar. Nah. Nolak. Oke. Nah ini biasanya akan sangat menguras koneksi internet ya. Ternal, dobel, dobel. Nah kalau Bapak Ibu nanti layarnya sudah warna hijau seperti ini. tunggu sebentar, kita akan menunggu teman-teman lain yang sedang bergabung. Nanti sudah hijau seperti ini, Bapak-Ibu tinggal menunggu nanti saya memencet start ini. Kita lihat di saat ini sudah ada 188 pemain yang bergabung, termasuk saya. Makin bertambah, kita akan tunggu sampai 5 menit lagi. Oke, masih ada waktu. Silakan Bapak-Ibu yang baru gabung, buka kahut di aplikasi, kemudian masukkan kode 57994 dan jangan lupa nanti masukkan abad-abad. Ya, nanti akan saya kirimkan akan saya kirimkan stiker dari kahut melalui gian sana. Anak-anak, ya. Feature of Awesome. Kahut ini dikirim langsung dari kahut sana dan butuh waktu sekitar 3-4 minggu sehingga datang ke Indonesia. Dan biasanya setiap sesi atau setiap latihan yang saya menggarakan biasanya sesat atau memperkaut satu bulan atau kadang setengah bulan sebelum hari H sehingga ada jeda waktu. Nah, sayangnya lagi di akhir-akhir ini ada peraturan baru dari Kepala Bebayang. Jadi, kalau ada banyak, sekarang bayar. Sekarang bayar. Apalagi kain ya. Ini satu kaos ini kena biaya masuk sekitar 30 ribu sekarang. Tapi, saya akan berikan kepada Bapak-Ibu yang kebetulan hari ini dalam dalam kelas men yang satu ya. Nanti akan saya kirimkan silakan Bapak-Ibu masukkan namanya ya. Kalau Bapak-Ibu nanti masukkan masukkan nomor HP-nya ya. Nomor WhatsApp-nya. Kalau Bapak-Ibu masukkan nama saya tidak bisa menghubungi Bapak-Ibu. Tidak bisa menghubungi Bapak-Ibu. Makanya silakan masukkan nomor WhatsApp. Dan mohon maaf nanti siapapun yang menang nanti yang ada di kelas men satu saya mohon maaf nanti Bapak-Ibu yang tanggung biaya kirimnya ya. Nanti COD. Kita akan saya kirimkan besok atau lusa dan silakan Bapak-Ibu bagi biaya bayar kompos kirimnya. Nah, untuk di episode satu minggu lalu kebetulan yang memenangkan Dorofless-nya adalah teman kita Mas Muhammad ya dari Indonesia. Mudah-mudahan hari ini juga bergabung ya. Oke, ada 258 pemain saat ini sedang bergabung. Oke, kita lihat dulu sebenarnya ada berapa partisipan ya. 600. Partisipannya 600 tapi baru bisa bergabung 300. Setengahnya. Mungkin terkendala koneksi ya Bapak-Ibu ya. Kita tunggu lagi ya. Terima kasih kesempatan buat Bapak-Ibu yang baru bergabung. Silakan Bapak-Ibu pegang HP Bapak-Ibu kemudian cari aplikasi kemudian masukkan di bawah itu ada enter pin yang warna-warni yang warna-warni. Klik aja enter pin dan masukkan pin ini Bapak-Ibu 57 99 34 lalu klik oke dan masukkan nomor WhatsApp Bapak-Ibu supaya saya di montak Bapak-Ibu nanti Bapak-Ibu yang beruntung yang berada pacar lasemen satu yang saya kasih terus tetap semangat ya Bapak-Ibu akan mendapatkan hadiah yang di Mas Eri cukup berarti ini peringkat pertama saja ya Mas peringkat ke satu ya Mas gimana Mas peringkat ke satu peringkat ke satu kalau Bapak-Ibu ingin apa namanya membuat seru acara ini Bapak-Ibu juga bisa menawarkan ya menawarkan doorpress ya saya kan hanya bisa dapat satu nih nanti yang jual satu jadi kalau Bapak-Ibu misalnya punya buku yang Bapak-Ibu menurut Bapak-Ibu menarik Bapak-Ibu punya punya apa misalnya punya usaha jual pulsa nanti Bapak-Ibu silakan bisa kontak saya Mas Eri saya mau coba ngasih doorpress kota internet misalnya atau saya mau apa namanya nyumbang pulsa 10 ribu untuk juara ketiga dan keempat misalnya silakan Bapak-Ibu silakan saya akan muka lebar supaya acaranya bisa lagi ya jadi silakan Bapak-Ibu ya seperti ini bisa kita mulai sudah 300-an dan 650-an yang selamat bapak-Ibu semuanya disiarkan langsung dari laten saya yakin ini berasal dari seluruh Nusantara nah kan masih ada yang oke kita mainkan ya Bapak-Ibu yang baru bergabung jangan khawatir Bapak-Ibu juga bisa bergabung pada saat permainan berlangsung ya oke ini saya coba close aja oke kita mulai ya sudah siap Bapak-Ibu silakan lihat pada layar laptop atau komputer Bapak-Ibu dan silakan pegang HP-nya erat-erat karena jawabannya di situ 1 2 3 tidak perlu dijawab tidak perlu dijawab tidak perlu dijawab ini pemanasan dulu ya pemanasan dulu Bapak-Ibu tidak akan menemukan oksi jawabannya disana oke ini mustinya ada video YouTube ya saya ingin putarkan terima kasih selamat menikmati 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 Ada di quizlet, ada di kahut, dan di weblet. Saya juga menangkuni di bidang open science, di mana bawa kami ke perdoman bahwa yang namanya pengetahuan itu milik publik. Jadi kalau kita punya ilmu, kalau kita punya pengetahuan, tidak boleh selalu dikunci, tidak boleh selalu ditutup. Makanya apapun adanya yang Bapak-Ibu berikan, sekecil apapun itu silakan dibuka, karena itu nanti akan menjadi manfaat untuk orang yang membacanya. Itu Bapak-Ibu bisa juga potret, kalau ada informasi yang masih penting dari sini, kalau bisa foto dari kamera Bapak-Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Cepat ya Bapak-Ibu ya, karena soalnya saya buat dalam waktu 20 detik. Kota asal Bapak-Ibu, kemudian langsung ke HP, kemudian masukkan kota, kemudian klik. Saya ingin lihat teman-teman yang bergabung di sini, yang besar-besar dari mana ya. Masukkan kota saja ya, tidak perlu lengkap ya. Tidak perlu kota, provinsi, mungkin ada informasi lain. Kota saja. Masih ada sisa waktu 36 detik. Saya buat agak lama untuk soal ini, supaya kita juga bisa lihat ya. Nanti kalau Bapak-Ibu absen, nanti hanya kami yang bisa lihat. Dari asal Bapak-Ibu semuanya. Kalau kita menggunakan ini, kita bisa sorak langsung ke kota dan ke pemain. 15 detik lagi, Bapak-Ibu silahkan. Masukkan nama kota asal Bapak-Ibu ya. Mungkin di Nerauke, mungkin di Aceh, mungkin di Riau, mungkin di Kalimantan. Oke, kita bisa lihat ya. Ini yang banyak. Tapi ada input ataupun jawaban yang paling banyak. Oke, kita bisa lihat di sini, Bapak-Ibu ya. Nah, teman-teman dari Makassar ya. Kalau kemarin, dari Makassar juga ya. Teman-teman dari Makassar yang paling banyak. Ikuti dari Jakarta, Surabaya, Kelaten, ada juga Kelaten, teman-teman dari Kelaten. Kok sih dek gitu? Gak coklat-coklatan gitu. Ada Malang, Padang. Belum muncul, Mas. Ditunggu. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Baru kelihatan warnanya aja. Gak kelihatan ya. Baru kelihatan warnanya aja. Kurang gede, gak? Tekstnya gak kelihatan ya? Sudah, sudah. Sudah mulai nampak. Baru nampak, baru nampak. Oke. Sudah. Tadi belum. Ini udah nampak tulisannya. Tadi hanya mengkorda saja. Nah, ini nih. Ya, Makassar. Jakarta. Surabaya. Jadi, semakin besar teks, berarti jawaban itu semakin, frekuensi semakin tinggi ya. Jadi, semakin besar teks, berarti yang menjawab ini semakin besar. Teman-teman dari Makassar lebih banyak daripada teman-teman dari Jakarta. Teman-teman dari Jakarta, lebih banyak daripada teman-teman dari Pak. Begitu mulai seterusnya. Daripada juga dari Goa, Sudara, Jota Mangkung, Batu, Bima, Kendari, Tasik Malaya, Parepare, Mojokertop, Boni, Palembang, Jini, Ponto, dan lain sebagainya. Salam semuanya. Oke, kita lihat datanya dari yang baru ya. Nah, dari yang baru seperti ini Bapak Ibu datanya. Dari, 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 dari Medan ya. Teman-teman di, banyak yang bergabung, bagian besar masih di Jawa, di, apa namanya, Bali, dan, Nusa Tenggara masih sedikit, Sulawesi di sini juga masih sedikit. Apalagi teman-teman di Ambon, Bapak-Ibu yang punya teman-teman di Ambon, kemudian di Papua. Mohon diinformasikan Bapak-Ibu ya, kita di sini berbagi semuanya. Jangan kuatir Bapak-Ibu kalau tidak takut kalau Bapak-Ibu tidak kebagian kursi, kita punya 100 persen. Saat ini bergabung 600. Bayangkan kalau ada 400 lagi, ada 100 dari teman-teman dari Kalimantan, ada 100 lagi teman-teman dari Ambon, ada 100 lagi teman-teman dari Sumatera. Bisa percepat gerakan administrasi di sini, terutama untuk pendidik. Lanjut ke soal berikutnya. Silahkan Bapak-Ibu pilih. Berapa waktu lain jika kami sebenarnya mengadakan acara serupa webinar semacam ini. Silahkan pilih Bapak-Ibu peserta yang mana ya. Bapak-Ibu punya dua opsi, silahkan pilih dua opsi. Klik-klik aja nanti jangan lupa di-summit ya. Jangan lupa di-summit ya. Cepat soal berikutnya. Bapak-Ibu. Oke, terlambat. Oke, tidak bapak ya. Oke, teman-teman dari PTMP paling baik. Teman-teman juga yang dari Kahut di episode 1, juga kita jumpa lagi ya. Kemudian yang dari WKL dan juga dari... Pertama ini ya. Bapak-Ibu selalu... Kahut dan... Mungkin bisa, apa namanya, adakan agenda yang lain dengan aplikasi. Dan saya menang... Ingin di-reset, Bapak-Ibu ingin... Bapak-Ibu melakukan... Silahkan kotak saja, mungkin bisa saya lakukan. Bisa lewat email, bisa lewat media, bisa lewat medsolos. Silahkan. Silahkan di-foto, Bapak-Ibu. Cepat saja kayak kamera. Sudah, kita lanjutkan ke... Bapak-Ibu cepat ya. Karena saya bertendek untuk kesempatan menjawabnya. Ya, multi-select jawabannya ada beberapa. Jawabannya ini ya. Question bank itu nanti adalah sebuah bank data, soal gitu. Dan kita bisa masukkan kata kunci atau pertanyaannya. Nanti akan ditemukan kata-kata yang... Atau quest-quest yang... Dengan... Menariknya, kita bisa copy pertanyaan itu ya. Jadi, cara sudah membuat kahut. Kita cari dulu apakah sudah ada yang pernah membuat. Belum ada yang membuat, baru kita membuat. Ini berarti kita juga harusnya juga membuka kahut yang kita buat. Bapak-Ibu memanfaatkan kahut dari orang lain. Bapak-Ibu juga membuka kahut Bapak-Ibu. Supaya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, kita lihat di sini bagaimana caranya. Bapak-Ibu ini. Nah, nanti akan muncul semacam ini ya, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu nanti di sini tinggal masukkan aja pertanyaan yang Bapak-Ibu cari. Nanti memang sudah ada yang membuat, nanti akan ketemu. Bapak-Ibu silah meng-copy soal yang seribu-embuat nanti. dan juga bisa diedit ya dan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Dan kahut ini dia juga punya fitur atau save, jadi Bapak Ibu tidak perlu kuatir kalau tiba-tiba alertonnya mati, koneksinya putus, nanti dia akan menyimpan tanpa Bapak Ibu klik simpan. Nah, seperti itu nanti kalau kira-kira belum jelas, nanti akan coba saya pak cekkan ya. Soal berikutnya. Ini mengurutkan Bapak Ibu ya, silakan diurutkan. Tak drop saja di HP-nya, tak drop, tahan digeser, tahan digeser, tahan digeser. Kalau ada yang keliru bisa digeser juga ya, bisa digeser juga. Keliru, memposisikan urutannya, bisa digeser. 25 detik lagi Bapak Ibu, silakan 25 detik lagi. Jangan lupa klik submit ya ketika Bapak Ibu sudah mengurutkan, kemudian klik submit. Oke, ini jawabannya ya, pilih kahutnya, kemudian klik play. Pilih modenya, mau yang sinkronis atau yang asinkronis, mau yang jawabannya ditampilkan di soal dan jawabannya ditampilkan dalam satu peranti, atau mau yang like seperti saat ini. Hanya 1% ya, yang benar. Gak apa-apa. Kita klik next saja, lebih cepat. Sama seperti tadi ya, ini juga mengurutkan, silakan. Jangan lupa klik next saja, menurutkan sesuai dengan jawaban yang menurut Bapak Ibu benar. Kalau sudah, klik di bawah itu ada tombol lingkaran dengan logo kahut, kemudian klik saja. 20 detik lagi, silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada 20% yang jawab benar ya. Aktifkan dulu aplikasi teleconference-nya, pakai Zoom, pakai Webex, diaktifkan dulu. Kemudian beli salam dan instruksinya untuk para pemain. Kemudian jangan lupa di share screen. Di share screen, nanti mereka tidak akan menjumpai pertanyaannya. Kemudian bagikan. Oke, nanti bisa di coba. Oke, kuis Bapak Ibu silakan dijawab. Jawabannya ganda, tidak hanya satu jawaban yang benar. Ini mode kedua, mode yang asinkronis. Asinkronis seperti yang kita lakukan di awal tadi. Ini awal mula tadi. Jadi, jawaban kemudian pertanyaannya akan muncul di beranti masing-masing sesuatu. Ini kebalikannya dengan tipe yang saat ini kita gunakan ya. 20 detik lagi. 25 detik lagi. Pilih saja jawaban. Satu boleh, dua boleh, tiga boleh. Semuanya juga boleh. Oke. Lima, empat, tiga, dua, satu. Tiga. Kalau self-based ini, Bapak Ibu tidak bisa manfaat untuk review ya. Jadi, Bapak Ibu kasih pelajaran hari ini, kemudian nanti Bapak Ibu kasih pahutnya setelah mereka pulang. Nanti dia akan belajar materi dari Bapak Ibu. Bisa juga untuk persiapan tes. Kalau istilahnya apa ya? Tryout ya. Tryout. Bisa juga untuk pembelajaran jarak jauh. Seperti saat ini yang kita butuhkan. Bisa juga untuk reinforcement ya. Oke, next. Soal berikutnya. Open. Silakan ambil HP, kemudian ketikkan jawabannya. Kan informasi dari publikasi dari flyer yang kami sebarukan itu ada semuanya materi terkait file yang bisa kita import. Jadi, menariknya nanti tidak perlu satu persatu. Jadi, Bapak Ibu punya file yang bisa masukkan, nanti semuanya akan berubah menjadi gambar. Nah, sekarang kita praktekkan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, gambar PPTX, PDF, PPT. Oke. Oke, jawaban yang benar nih ya. PPT bisa. PPT bisa. PPT bisa. PPT bisa. Ki atau dari format kiner juga bisa. Ya, Bapak Ibu akan kita lihat. Oke. Nah, Bapak Ibu jangan lupa nanti dalam waktu dekat ini, saya juga mencoba untuk menghubungi teman-teman saya di berbagai belahan dunia sana. Nanti di acara di paling dekat adalah di hari Sabtu tanggal 9. Nanti ada dokter bilang ini. Nanti juga akan kita buat seperti webinar semacam ini. Nanti Bapak Ibu juga berminat berkolaborasi. Bapak Ibu ingin mendukung Agenda ini, Bapak Ibu bisa kontak kami, kontak saya. Bapak Ibu bisa berikan misalnya untuk penerjemahan. Karena kebetulan juga beliau menggunakan dalam bahasa Inggris dalam paparannya. dan harapannya juga ini bisa dinikmati oleh orang-orang yang kebetulan tidak bisa aktif atau memahami bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu kalau punya dukungan dengan penerjemahan, Bapak Ibu ingin kasih dukungan, silahkan kontak kami ya. Bapak Ibu punya niat baik, silahkan Bapak Ibu kontak. Nanti kita akan komunikasikan apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Dan nanti juga ada dokter Broin juga ini. Tapi saya belum agendakan kapan. Beliau ini juga penggerak juga di dalam komunitas global ya. Beliau dari Australia. Kalau dokter Ilan ini dari Kuwait. Nanti ada juga yang ingin terlibat di dalam makin jahit seperti ini. Ada dokter Michael dari Malaysia. Nah nanti harapannya juga ketiga ini juga memperkenalkan kepada kita tentang SDG ya. Sustainable Development Goals. Oke langsung saja word cloud. Jika acara kautin ibu berbayar, berapa biaya yang menurut Bapak Ibu layak? Silahkan masukkan nominalnya ya. Misalnya 100 ribu, 20 ribu, 5 ribu, 50 ribu, 150 ribu, 200 ribu. Silahkan masukkan jawabannya. Nanti akan kita lihat di layar ini. Oke, habis waktunya ya. Saya mohon maaf karena saya percepat untuk di keobsesi kedua ini. Orang ketok tulisannya. Ada yang menjawab 50 ribu, ada yang menjawab 100 ribu. Oke ya. Tapi sayangnya acara ini gratis. Tapi jika Bapak Ibu ingin memberikan dukungan, silahkan Bapak Ibu kontak saya. Kalau saya buka secara lebar di sini, saya butuh ini, ini, ini. Saya kira kurang begitu gratis. Karena saya juga ingin menguji seberapa besar Bapak Ibu peduli terhadap kegiatan ini. Saya harap ini menjadi kegiatan kita bersama. Bukan hanya kegiatan tim kami, Bapak Ibu semuanya. Dan kalau Bapak Ibu ingin kegiatan semacam ini, akan berlangsung secara terus menerus, silahkan Bapak Ibu berikan dukungan. Oke. Ini Bapak Ibu juga bisa akses juga di awal bulan, di akhir ya. Di akhir bulan lalu kita juga melaksanakan agenda Pekandar Teknologi Pendidikan. Ini materinya ada pre-video, ada word twist, ada fast tone, ada Google Meet, kemudian juga ada mind map, ada sketchnote, ada Comic Live. Bapak Ibu bisa akses semuanya gratis di sini ya. Ada video rekamannya, ada materi PowerPoint-nya. Silahkan Bapak Ibu potret saja, atau Bapak Ibu catat. S.id slash P besar T besar T besar strip 19. Semuanya akan ada di sana. Video rekamannya dan juga materinya. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya. Oke. Oke. Oke, habis ya. Di hari Senin besok, saya mencoba untuk merangkul teman lain. Ini acara di teman acara. Agendanya Loom Screen Recording, bagaimana merekam materi pembelajaran. Jadi nanti di kegiatan ini Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana merekam pembelajaran Bapak Ibu hanya menggunakan laptop dan webcam yang aktif. Nanti Senin jam 13 Bapak Ibu bisa daftar di sini. Silahkan di potret saja. Teman acara.com slash Loom. 20 ribu Bapak Ibu untuk durasi 1 jam. Nanti ada sertifikannya dan materinya. Silahkan di foto. Dan kemudian dari jawaban Bapak Ibu, katanya 20 ribu murah banget ya. Murah banget. Ada yang bilang juga kelewatan mahalnya. Oke, ini jadi feedback buat saya. Dan kemungkinan nanti akan saya buka juga teman-teman yang mungkin 5 ini berminat. Nanti coba kontak saya ya yang 5 ini berminat. Nanti saya coba kasih voucher seperti itu. Ada juga yang yang terjangkau dan pengen tetap gratis. Pengen tetap gratis. Oke. Nah kalau Bapak Ibu ingin tetap gratis juga Bapak Ibu juga harus memperhitungkan juga bahwa kegiatan ini juga mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya. Nah akan lebih baik juga ketika Bapak Ibu juga mau sering berbagi ya. Jadi tidak hanya satu orang dua orang. Tapi ini sifatnya komunitas. Jadi bisa gantikan yang menjadi narasumber dan semuanya mungkin bisa gratis. Jadi kalau hanya beberapa person kemudian kita juga bisa kayaknya. Oke. Nah silahkan Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu ingin riset tentang kahut. Bapak Ibu ingin menulis buku. Bapak Ibu ingin bikin tutorial kontak saya. Silahkan di potret aja. Oke itu kita lihat. Sertifikat. Dan kalau Bapak Ibu ingin mencoba mengakses sertifikatnya. Silahkan mengakses sertifikatnya. Ilmu gratis, sertifikat gratis. Dan bukan berarti Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk memberikan dukungan ya. Kalau Bapak Ibu ingin memberikan sesuatu kepada saya. Monggo. Tapi saya tidak mewajibkannya. Nah ini nanti sertifikatnya silahkan di foto wajibkan. Nanti juga akan kita share di chat. Nanti Bapak Ibu masukkan aja s.id slash sertifikat strip kahut. O-nya double, kemudian double. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan email dan masukkan nama. Pastikan nama yang Bapak Ibu tulis dan nama yang Bapak Ibu inginkan di sertifikat ya. Dan pastikan juga emailnya aktif. Kita lihat ini adalah para pemenang ya. Oke ini ya. Ini juara duanya. Oke. Jadi Bapak Ibu yang nangkannya ya. 08525529477. Nanti akan saya kontak ya. Kabar ya. Nanti akan saya kirimkan kamar sini. Saya kirimkan kamar sini. Bapak Ibu. Saya kirimkan kamar sini. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bagaimana pemainan kahut ini? Silahkan Bapak Ibu berikan. Pilih aja di layar Bapak Ibu. Oke. Recommended. Kemudian learning. Bapak Ibu belajar hal baru dari sini. Silahkan klik yang tanda jempol. Kemudian silahkan Bapak Ibu sampaikan perasaan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memainkan kahut ini ya. Silahkan Bapak Ibu jawab aja dengan jujur dengan fakta yang Bapak Ibu alami saat ini. Oke. Sudah. Dan karena waktunya masih ada. Saya akan menunjukkan terkait dengan tadi. Dimana kita mengimpor kahut. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya PowerPoin. Kalau Bapak Ibu sudah punya PDF. Gak usah khawatir ini nanti bisa dimasukkan ke dalam kahut. Dan nanti bisa kita buat sebagai slide. Jadi ada slide, kita kasih selah-selah pertanyaan. Ada slide lagi, kita kasih selah-selah pertanyaan. Jadi jangan quiz-quiz. Jadi Bapak-Ibu bisa kasihkan ada quiz, ada pull. Kemudian ada puzzle, ada slide lagi, ada slide lagi. Nah yang penting Bapak-Ibu sudah klaim dulu Kahoot Premium yang minggu lalu sudah kita bahas. Kita coba buat baru. Seperti ini. Kita akan coba masukkan ataupun mengimpor ya. Klik di sini untuk mengimpor. Sebentar mas, nyasih menunggu. Sebentar, sebentar. Selah ini sebentar. Nah oke, lagi baru proses. Tadi masih tampilan itu. Tampilan apa namanya, winnernya. Oke, sudah masuk. Siap. Oh, buffer ya? Iya, iya, iya. Ini sudah, sudah. Sekarang tampilannya apa mas? Tampilannya sudah di bagian quiz, create quiz sih. Sudah, sudah. Create quiz ya, sudah ya. Sudah, sudah. Oke, berarti asal-salaman ya. Oke, pertama-tama Bapak Ibu, klik di kiri bawah ini ada import slide. Import slide. Klik aja. Sudah muncul seperti ini ya. Kelihatan mas? Import slide from the presentation. Kelihatan ya. Kelihatan mas? Iya, kelihatan mas. Kelihatan oke. Sudah, maksimalnya ada 80 MB ya. Kalau Ibu, klik aja di sini untuk mengupload PDF. Saya coba mengupload PDF saja ya. Saya coba masuk ke hal ini. Ini ya, ini PDF. Saya coba bukakan dulu. Ini PDF. Sudah, sudah. 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 Jika mau Ibu, belum mengetahui. Terima kasih. 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 Sebentar mas Oh ada pertanyaan nih mas pertanyaan bagus Sekolah kami berbasis pondok pesantren Untuk HP tidak diperbolehkan Apa bisa kahut seperti yang Bapak buat Saya terakkan di laptop atau komputer Jadi bermain kahutnya di lab komputer berarti mas Karena berbasis pesantren kan Berarti yang dimaksudkan mungkin yang sinkronus mungkin mas Silahkan Pertanyaan dari Pak Haryono Silahkan mas Oke Terkoneksi internet ya Sarapnya Satu terkoneksi internet Bergabung Untuk Mas izin suaranya kok di puluh tenggelam ya mas Bisa pakai Nah ini jauh lebih Jadi Bapak Ibu yang kebetulan tidak Tidak memperkenankan siswanya menggunakan smartphone Bisa menggunakan laptop atau PC di satu ruangan lab seperti itu Nah nanti Bapak Ibu tinggal putar kahut Bapak Ibu Dan mereka bergabungnya menggunakan link ini ya Kahut.it Ya komputer pun bisa bergabung menggunakan kahut.it Tapi masukkan pin dan juga masukkan nama Jika Bapak Ibu ingin menggunakan Prinsipnya bisa asal berantinya terhubung internet Karena jawabannya Sehingga kita bisa rekap Jawabannya selain Kalau offline tidak bisa Begitu mas Baik Tadi sebetulnya kalau Bapak Ibu menyimak Di pertanyaan di quiz yang tadi kan sebetulnya ada ya mas Bagaimana caranya Terus yang jawaban salah yang mode offline tadi Kayaknya itu ada tiga Ada empat opsi Opsi tiga buah opsi benar Yang salah itu adalah yang offline Tadi kayaknya itu ya mas Ada soal satu deh Saya gak ingat Terus ada pertanyaan dari Pak Siri Rajab Tolong dijelaskan kelebihan kahut Dibanding LMS yang lain Khususnya Masalah jaringan yang rendah Di daerah Itu mas Oke Terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu ya Tadi Bapak Ibu bisa bedakan Jadi sebuah aplikasi itu nanti kan dia Fungsinya berbeda-beda ya Jadi ada yang digunakan untuk assessment Ada yang digunakan untuk misalnya LMS Ada yang digunakan untuk misalnya untuk membuat Ada yang digunakan untuk merekam video Ada yang digunakan untuk merekam suara Dan lain sebagainya Jadi kalau Bapak Ibu ingin membandingkan Bapak Ibu harus bandingkan aplikasi yang jam memang bisa dibandingkan Kalau kahut yang paling dekat adalah dengan Quizzes atau dengan GameKit Kalau Bapak Ibu bandingkan kahut dan LMS LMS itu kan seperti Google Classroom Seperti Teams Seperti Rimae Itu berbeda Kalau LMS Kita menaruh semuanya di sana Jadi kahut ini nanti bisa ditaruh di LMS Bisa ditaruh di Google Classroom Bisa ditaruh di Microsoft Saya tidak bisa menjawab Karena ini dua aplikasi yang tidak bisa dikonfer Kalau Bapak Ibu ingin lihat perbedaan antara Quizzes dan Kahut Di sini sudah ada ya Ini ada yang Apa Quizzes dan Kahut Di sini sudah ada Silahkan Nanti akan saya coba munculkan di website Di tampilan menu sama Supaya mudah dicari Gitu Mas Baik terima kasih Atas tanggapannya Jadi Bapak dan Ibu sedikit kami menambahkan Kalau membandingkan itu Apple to Apple gitu ya Mas Kalau yang antara Kahut dengan LMS Tentu sangat jauh berbeda Learning Management System berarti isinya Di sana bukan dibandingkan dengan Kahut Gitu ya Mas Lanjut yang tadi mungkin Apple to Apple ya Tadi antara Quizzes dengan Kahut Kahut Quizzes Kahut Remind Ya itu mungkin sedikit sudah Apple to Apple lah bisa dibandingkan Tapi kalau dengan LMS justru Kahut melengkapi LMS tersebut Keliatannya gitu ya Mas Ya nanti Kahut bisa masukkan LMS Betul 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 Baik Bapak dan Ibu setelah tadi di kolom chat saya sudah bacakan Di sini ada satu pertanyaan lagi Mas Bagaimana cara merekap hasil dari Kahut dalam bentuk Dalam bentuk Excel selanjutnya PDF atau dicetak Itu Mas Oke Dari siapa tadi Mas Aduh sebentar Tadi sudah saya scroll ke bawah Ya saya Dari Ibu yang bertanya tadi ya Ya baik Nah nanti Bapak Ibu kalau sudah main Sudah main nanti Bapak Ibu nyarinya di Nyarinya di Report ya Bapak Ibu juga bisa lihat via HP sebenarnya Via HP juga bisa dilihat Nanti cari aja Tadi ada kan Home ada Ada Home kemudian ada Discover Kemudian ada Micahood kemudian ada Yang terakhir ada Report Ini Bapak Ibu cari di situ nanti bisa diunduh Ya Nah kalau Bapak Ibu membukanya dengan menggunakan laptop Report nanti sudah ada insightnya Ada seperti recap utamanya Dari hasil itu misalnya Ada beberapa pertanyaan sulit Kemudian siswa-siswa yang perlu bantuan Artinya skornya di bawah rata-rata Di bawah 30% Benarnya nanti akan muncul di situ Nah di sini ya nanti klik aja di Report Di Report nanti Bapak Ibu Nanti ada di tiga titik itu ada unduh Atau download ya Jadi bentuknya Bapak Ibu Dalam bentuk Excel Bapak Ibu bisa olah lagi Dengan sistem pembobotan misalnya Atau Bapak Ibu ingin kombinasikan dengan soal yang lain Dengan soal C misalnya Seperti ini misalnya ya Ini kita buka aja Di Report ini ya Bapak Ibu ya Di Report Nanti di awal ini akan muncul tampil utama semacam ini Ini jumlah laporannya ya Dimainkan tanggal berapa, jam berapa, hostnya siapa Kemudian di sini ada jumlah pemainnya Ranking 1 sampai ranking terakhir Kalau Bapak Ibu ingin mengunduh di sini ya Diga titik ini Nanti klik aja yang download report Nanti di download dalam format spreadsheet Atau dalam format tabulasi ya Contohnya tadi sudah saya tampilkan ya Bisa cek lagi Di link yang sudah saya bagikan Hampir mirip dengan puisis ya Nanti laporannya dalam bentuk Excel Seperti ini Kalau mau lihat live-nya ya seperti ini Kemudian ada Baik, mungkin yang ini cukup ya Mas Jadi Bapak dan Ibu sebetulnya Tadi sudah diterangkan oleh Pak Eric Ada di tab report Setelah itu bentuknya adalah bentuk Spreadsheet atau Microsoft Excel Mungkin Bapak Ibu lebih kenal Dan di sana muncul analisis per butir soalnya Ini juga muncul Ini sedang ditampilkan Gitu ya Mas Iya Nah ini yang merah-merah ini berarti Jawabannya salah ya Yang hijau-jauh jawabannya benar Ini akan kelihatan di sini Di soal nomor 3 ini Yang jawab benar berapa persen Kelihatan di sini Bapak Ibu bisa eksplorasi di sini Sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu Kejitu Mas Baik Selanjutnya Bapak dan Ibu Oh ini ada dari Mario Lesmana Ini mungkin Panitia nanti yang menjawab Ini komunitas apa Cara bergabungnya bagaimana Ini komunitas Kelor Punyanya Apa namanya Salah satu Salah satu dari beberapa subnya Sadar Igi sebetulnya Cara bergabungnya silahkan nanti Ke Panitia saja Di situ ada Pak Adrianus Langsung di komunikasi saja Bagaimana cara Ada pertanyaan dari Burisnawati Muhsin Bagaimana cara Supaya suaranya Bisa terdengar kembali Yang digambar Telepon ada tanda serunya Oh maaf ini Urusan Webex sih Mas maaf 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 Enggak jadi Terus Bapak dan Ibu Adakah link materi Materi PTP Tadi apa Pak Bapak dan Ibu Untuk materi PTP Atau Kegiatan yang sudah Dilaksanakan oleh Mas Erik dan teman-teman S.T.Q.D Garis miring PTP-nya besar Gitu ya mas Minus 19 Betul mas Erik ya Untuk yang PTP Cek mas Erik Ya Explorasi aja nanti Gimana mas Sinyalnya gak denger ya Udah-udah aman Mas Ada pertanyaan dari Pak Victor Yeay Oke mas Ada pertanyaan dari Pak Victor Bisakah kamu dimasukkan Di Google Classroom Dijadikan PR Dan anak menjawab Tapan saja Sesuai dengan batas waktu Yang diberikan guru Ini adalah materi kita Pada sisi kali ini Sebetulnya mas Disilakan mas Mas Erik Mas Erik Halo mas Erik Cek-cek Dimasukkan ke Google Classroom Dan dijadikan PR Sisi itu tadi Sudah dipraktikan Tigma oleh mas Erik Sebetulnya Kaitan dengan Google Classroom Dijadikan untuk PR Ataupun tugas Anak-anak sesuai dengan Batasan waktu yang Kita berikan Caranya adalah Bapak Ibu bisa Masuk ke Kahudnya Setelah itu Bapak Ibu masuk ke Soal tersebut Kalau cek mas Erik Sambil menunggu lagi Bapak Ibu Klik assign Homework Jadi bukan yang live Tapi yang assign Jadi penugasan Silahkan mas Erik Siap Pilih yang kanan ya Bapak Ibu Cek-cek Pilih yang kanan ya Pilih yang kanan Kalau yang kiri Bapak Ibu Itu berarti harus live Yang kiri live Yang kanan PR Yang kiri live Yang kanan PR Yang untuk Pilihannya assign Kayaknya ya mas Baik Lanjut Dulu Cara bergabung Bagaimana supaya Kahud premium Mohon dijawab ya Silahkan mas Yang jawab mas Erik Jangan saya bu Dari 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 Mohon maaf Buhar Nanti Bapak Ibu Yang belum Akses ke Kahud premium Di Masa Covid ini Masa pandemi ini Kahud Menyediakan Akses free Untuk Premium Untuk guru Dan dosen Bapak Ibu Cari aja linknya ya Di website saya Atau Bapak Ibu Cari aja tadi Yang di FAQ Kahud Semuanya ada disitu Ini mungkin baru gabung Di episode 2 ini Kalau di episode 1 Kemarin kita sudah Coba praktikan Untuk Premium Premium Baik terima Terima kasih mas Bapak dan Ibu Intinya Bapak Ibu Jika ketinggalan Materi Bapak Ibu Bisa masuk Saja ke Airipunto.com Garis miring FAQ FAQ Strip Kahud H-O-O-T Itu Bapak Ibu Nanti di sesi terakhir Akan kami coba Jelaskan Terus Sertifikat link Nanti Ada yang suara lewat voice Mungkin mas Eh suara lewat voice Biar dapat semuanya ya mas Ini saya yang bagian chat Mohon maaf Saya cukupkan dulu Yang S Kita cobakan Bapak Ibu Untuk Bertanya secara live Dengan Pemateri kita Kita mulai Dari Ibu Puput Puput Tamiranti Disilahkan Ibu Puput Cek Puput Halo Puput Baik Satu Dua Tiga Cukup Ibu M Ram Ibu M Ram Eh bukan Ibu mungkin M Ram Lira Tung Silahkan Satu Dua Tiga Cek Ganti Ibu Aryani Jam Aryani Najmudin Disilahkan Aryani Najmudin Iya halo Terima kasih Ya Bu Ini pertanyaannya Pak singkat saja Kan mengajar di sekolah dasar Kemudian Sebagai kali Kadang juga Kami memperbolehkan siswa Untuk Membawa Smartphone Ke sekolah Kemudian Apakah Mungkin Aplikasi Kahud ini Kami gunakan Di Kelas rendah Misalnya Untuk siswa Kelas Tiga Oke terima kasih Terima kasih Nah Memang begini Bapak Ibu Masalah di Indonesia Memang seperti itu Tapi kalau Bapak Ibu Lihat sekolah-sekolah Di luar negeri Mereka Bawanya laptop Bapak Ibu Tidak hati Karena kita tahu HP nanti bisa disengkusikan Nah Saran saya Kalau Bapak Ibu Ingin sekolahnya Mulai menuju sekolah Digital Bapak Ibu Harus pikirkan Bagaimana siswa itu Bisa mengakses Ke komputer Atau ke laptop Kalau teman-teman saya Dari Malaysia Saya tanya Ternyata mereka itu Meskipun sekolahnya Biasa di pinggiran Tapi mereka dapat Bantuan laptop Dari Beberadaan besar Jadi ada program-program CSR Itu mereka kasih laptop Kasih HP Kasih kekuatan internet juga Nah sayangnya Kalau di Indonesia CSR-nya misalnya Bank Nanti larinya juga Kekonomi Itu yang mulai Diusahakan untuk Cari laptop Bapak Ibu Kalau misalnya HP dilarang Cari laptop Baik Terima kasih Mas Erick Terima kasih Kekadang Ibu Ariyani Dilanjutkan Kita bagi-bagi Waktu ya Nanti untuk yang Yang apa namanya Di Menti Kita juga bahas ya Mas Iya ya Mas Selanjutnya Kepada Pak Lili Pak Lili Chris Lili atau Ibu maaf Lili Chris Tiyani Silahkan 1,2,3 Lanjut Kepada Pak Abdul Hafid Disilahkan Abdul Hafid Oke 1,2,3 Cukup Kepada Bu Hasna Wati Disilahkan Bu Hasna Bu Hasna Oke Halo Bu Hasna Bu Hasna Skip Kepada Daeng Fuad Fuad Da Fandi Disilahkan Daeng Fuad Da Fandi 1,2,3 Skip Oh iya silahkan Itu mas Silahkan Daeng Maaf Silahkan Lanjut Pak Lanjut Daeng Fuad Maaf tadi Saya pikir Terus skip Jadi maka Saya tutup lagi Sudah saya buka lagi Silahkan Kita masih punya Waktu 25 menit Kedepan Ya silahkan Bapak Ibu Siap tadi Daeng Daeng Fuad Fuad Ini Makassar Paling banyak kan Makassar Tadi Mas Ya Klaten dikit Semarang dikit Surabaya lumayan Daeng Halo Daeng Tadi sudah Maaf Tadi saya tutup dulu Ya sudah Skip lagi lah Mungkin belum rezekinya Ibu Widya Maulina Disilahkan Ibu Widya Ini masalahnya Banyak banget Sampai ke bawah Mas Ajungkan jari Widya Maulina Skip Lanjut Kepada Kirana Kiranan 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 Jelita Kiranan Jelita Disilahkan Kiranan Jelita Cek Satu Dua Tiga Skip Setia Setiawati Setiawati Zayan Disilahkan Maaf Saya tidak Panggil Bapak Atau Ibu Takut Salah Setiawati Zayan Disilahkan Suaranya Ada Tapi Kecil Banget Ada Tapi Kecil Banget Ibu Baik Saya skip Maaf Bapak Dan Ibu Dundu Dundu Sulis Tiawati Disilahkan Dundu Setulis Tiawati Disilahkan Bisa langsung Bertanya Silahkan Pak Pandundut Sulis Tiawati Bapak 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 Atau Ibu Ini Ya Bapak Silahkan Bertanya Kepada Pemateri Baik Baik Mungkin Terskip Saja Saya Lewati Saja Bapak Sukma Baik Disilahkan Sukma Atau Ibu Atau Bapak Sukma Baik Disilahkan Silahkan Silahkan Baik Mas Saya rasa Dari yang atas Sampai bawah Yang mengacungkan Tangan Sudah Banyak sekali Saya coba Kan lagi Bapak Heskel Perisi Atau Bapak Atau Ibu Saya tidak Tau Heskel Perisi Disilahkan Baik Skip lagi Pak Hendro Disilahkan Pak Hendro Skip lagi Pak Sutrisno Silahkan Pak Tris Selamat siang Bapak Selamat siang Selamat siang Untuk Pemanfaatan Ini Mungkin Saya Menyampaikan Untuk Tingkat SMP Yang Dinyatakan Oleh pimpinan Tidak Boleh Membawa HP Ternyata Kita Bisa Melaksanakan Bapak Pertanyaan Pertanyaan Dalam Kahot Ini Ketika Kita Penyampaian Ke Anak-anak Itu Yang Efek Sebuah Pertanyaan Multiple Choice Atau Pilihan Gitu Atau Urian Bapak Baik Cukup Satu Dili Pak Pertanyaannya Adalah Bisa Mengakomodir Soal-soal Selain Pilihan Ganda Itu Mas Oke Terkait Pertanyaan Tentang Tipe Pertanyaan Soal Yang Ada Di Kahot Terkait Dengan Pertanyaan Soal IC Bapak Ibu Nah Kalau Bapak Ibu Ingin Soal Yang IC Mungkin Bapak Ibu Mungkin Yang lain Tapi Bapak Ibu Hanya Punya 20 Huruf Untuk Bapak Bapak Ibu Bisa Menanyakan Siapa Presiden Indonesia Jokowi Dodo Atau Jokowi Itu Masih Bisa Tapi Soalnya Yang Perlu Jawaban Panjang Tidak Bisa Bapak Ibu Harus Gunakan Aplikasi Yang Lain Nah Kalau Bapak Ibu Ingin Menanyakan Bagaimana Soal Yang Bagus Itu Kalau Bapak Ibu Ragu Tentang Soal Yang Multiple Choice Apakah Siswa Benar Benar Tahu Atau Memang Dia Hanya Asal Caranya Bapak Ibu Ulang Pertanyaan Yang Sama Jadi Misalnya Soal Nomor Satu Bapak Ibu Ulang Lagi Pertanyaan Yang Sama Di Soal Nomor Kelima Untuk Mengecek Apakah Siswa Tadi Memang Benar Benar Paham Atau Dia Memang Hanya Menebak Ulang Soal Yang Sama Dengan Bapak Ibu Kasih Jedha Dengan Beberapa Soal Jadi Soalnya Sama Bapak Ibu Kasih Jedha Begitu Mudah Mudah Bisa Terdengar Baik Terdengar Dengan Jelas Mas Jadi Demikian Patris Jadi Kalau Untuk Setahu Saya Juga Mungkin Sedikit Serih Mas Sampai Dengan Di Ujian Nasional Pun Ujian Nasional Di SMA SMK Itu Belum Ada Tipe Soal Isai Adanya Baru Tipe Soal Isian Singkat Itu Baru Ada Di Mapel Matematika Kalau Di SMK Di SMK Matematika Ada 10% Soal Dari 40 Berarti Ada 4 Soal Yang Anak Itu Harus Typing Jawaban Harus Apa Apa Harus Mengertikan Harus Mengetikan Jawaban Harus Mengetikan Jawaban Dan Itu Jawaban Singkat Jawaban Fix Maksudnya Jadi Sementara Ini Kalau Untuk Urean Singkat Saya Belum Menemukan Eh maaf Itu Urean Panjang Saya Belum Menemukan LMS Ataupun Aplikasi Yang mana Yang bisa Menilai Secara Secara Baik Tentang Jawaban Panjang Tersebut Tadi Disampaikan oleh Mas Hari Kalau Siapa Presiden Kita Kita Bisa Akomodir Dikahut Menggunakan Jokowi Benar Jokowi Dodo Benar Insinyur Haji Jokowi Dodo Berarti Kemungkinan Jawaban Siswa Kita Bisa Prediksi Sehingga Itu Menjadi Jawaban Benar Itu ya Mas Ya 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 Betul Baik Baik Kita Sudah Siapkan Soal Multiple Choice Paling Muka Dikoreksi Betul Betul Baik Selanjutnya Kepada Nanti Ini Mungkin Akan Saya Selesaikan Tiga Menit Lagi Untuk Yang Mengacungkan Resen Habis Itu Kita Coba Bahas Di Menti Kepada Ibu Nani Oviani Disilahkan Nani Oviani Skip Lagi Selanjutnya Kepada Ibu Rika Liana Disilahkan Bu Rika Satu Dua Tiga Skip Bapak Ibu Saya Acak Ya Karena Ini Banyak Sekali Yang Mengacungkan Mengacungkan Tangan Untuk Bertanya Mau Didin Residi Bapak Disilahkan Jadi Begitu Bapak Pas Saya Panggil Namanya Akan Saya Langsung Hidupkan Mikrofonnya Satu Dua Tiga Skip Ibu Saripah Noriyati Silahkan Halo Ya Silahkan Ibu Terima kasih Saya 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 ingin Menanyakan Apakah Buku 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 Teks PDF Itu Bisa Di Pastel Ya Baik Maksudnya Diimport Ke Kahud Ya Bapak Ibu Ya Terus Karena Disitu Kan Sudah Ada Soal Atau Sudah Ada Materi Walaupun Dia Berbentuk Esai Itu Bisa Dibuat Soal Esai Bisa Tidak Baik Terima kasih Ibu Saripah Satu pertanyaan dulu Saja ya Terima kasih Atas pertanyaan Mas Erik Ibu Saripah Bertanya Bisa gak File PDF Diimport Menjadi Soal Di Kahud Begitu Mas Oke Mas Oke Kalau Yang Diimport Tadi Dia akan Menjadi Slide Ya Dia akan Menjadi Slide Bukan Menjadi Soal Bapak Ibu Sudah Punya Bang Soal Dalam Bentuk PD F2 Dalam Bentuk Doc Bapak Ibu Bisa Salin Tempel Aja Dari Dokumen Tadi Dari Word Bapak Ibu Opi Kemudian Bapak Ibu Tempel Di Kahud Nah Kalau Bapak Ibu Punya Soal Yang Kompleks Ada Bentuk Gambar Bentuk Rumus Bapak Ibu Bisa Bisa menggunakan Kalau soal Ise Coba Ini Bapak Ibu Go Formatif Kalau Bapak Ibu Soalnya Soal Soal Ise Bapak Ibu Coba Go Formatif Ini Menampung Soal Ise Dan Soalnya Lebih Kompleks Lagi Bisa Mengurutkan Bisa Mencocokkan Go Formatif Coba Dan Soal Yang Is Teman Teman Di UGM Sudah Membuat Mas Namanya Aksara Kalau Kalau Mau Juga Di Uji Cobakan Untuk ON Aksara Kemarin Saya Ikut Seminarnya Baik Baik Masih Prototip Si Setelah Ini Saya Coba Eksplor Baik Terima Kasih Tadi Atas Jumlahnya Mas Jadi Intinya Kepada Bu Saripah Tadi Untuk Soal Tipe PDF Kalau Misalkan Diimport Untuk Menjadi Quiz Atau Menjadi Soal Di Kahud Itu Belum Bisa Bisanya Formatnya Kalau Bentuknya Bentuk Spreadsheet Malah Bisa Mas Templatenya Sudah Disediakan Oleh Kahud Bapak Ibu Tinggal Isikan Nomor Satu Nomor Dua A B Option C Terus Kuncinya Apa Tinggal Ditarik Secara Otomatis Kalau Di Kahud Kelihatannya Bisa Itu Ya Mas Ya Ya Templatenya Sudah Disediakan Baik Satu Penanya Lagi Mohon Maaf Bapak Dan Ibu Yang Sudah Bertanya Atau Sudah Resen Belum Bisa Kami Akomodir Semuanya Karena Keterbatasan Waktu Disini Ada 608 Tadi Sampai 640 Mas Sedikit Laporan Kita Disini Bergabung Bersama Sama Masih Bertahan 610 609 Peserta Satu Lagi Bapak Ibu Saya Scroll Ke Paling Bawah Disilahkan Kepada Ibu Wahyu Ningsih Silahkan Ibu Bertanya Kepada Sama Dari Kita Wahyu Ningsih Baik Saya Skip Saja Malah Sedang Mungkin Sedang Ngaji Wahyu Ningsih Saya Tutup Satu Pertanyaan Lagi Kepada Bapak Muhammad Sa'id Disilah Eh Pak Siapa Tadi Pak Muhammad Sa'id Disilahkan Pak Ya Silahkan Bapak Salam Kenal Setelah Saya Muka Pak Maaf Saya Tidak Ikut Waktu Pertama Ini Pak Tapi Saya Sudah Ngeti Sedikit Yang Saya Tanya Pak Apakah Model Ini Bisa Dipakai Untuk Semester Anak Yang Sementara Dari Sekarang Terima kasih Pak Baik Terima Kasih Pak Said Pak Said Menanyakan Bagaimana Bisa Dipakai Untuk Ujian Kenaikan Kelas Maksud Maksudnya Mas Ya Oke Ini Sebenarnya Tergantung Tipe Soal Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Tipe Soalnya ABCD Bisa Menggunakan Yang Tipe Pertanyaan Yang Quiz Tadi Bisa Mestinya Tergantung Tipe Pertanyaan Soal Bapak Ibu Kalau Tipe Pertanyaannya Ada Essay Kemudian Ada Pilihan Ganda Ada Mengurutkan Kemudian Ada Mencocokkan Nah Itu Bapak Ibu Perlu Platform Yang Lain Gantung Tipe Soalnya Bapak Ibu Kalau Soalnya Masih Pada Pilihan Ganda Bisa Baik Terima kasih Mas Atas Jawabannya Bapak Dan Ibu Mohon Dimaafkan Yang Sudah Raisen Belum Bisa Kami Akomodir Semuanya Disini Yang Raisen Banyak Sekali Tapi Kita Terbatas Waktu Kita Masih Ada Waktu 11 Menit Nanti Lebih Sedikit Mungkin Dari Pukul Nanti Di Erik Puntor .com Mungkin Kayaknya Gitu Mas Saya Coba Praktekan Untuk Sertifikat Kayaknya Oke Siap Baik Silahkan Mas Oke Bapak Ibu Saya Demonstrasikan Bagaimana Bapak Ibu Mengunduh Sertifikat Bapak Ibu Silahkan Diklik Aja Link Ini Saya Coba Share Cet Ya Saya Coba Tuliskan Juga Di Sini Nah Bapak Ibu Silahkan Akses Ke Sini S-I-D Sertifikat Strip Kahud O-nya Double Kemudian Dua Nah Ini Saya Coba Klik Nanti Akan Muncul Seperti Ini Bapak Ibu Nanti Akan Diteruskan Ke Google Form Bapak Ibu Hanya Diminta Mengisi Dua Butir Informasi Yang Pertama Alamat Email Pastikan Alamat Email Bapak Ibu Aktif Karena Nanti Secara Otomatis Email Bapak Ibu Sertifikat Bapak Ibu Akan Masuk Ke Email Di sini Saya Coba Email Yang Ini Misalnya Masukkan Email Aktif Kemudian Di bagian Bawahnya Bapak Ibu Silahkan Masukkan Nama Yang Anda Inginkan Di Sertifikat Bapak 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 Bisa Menggunakan Gelar Monggo Tidak Menggunakan Gelar Juga Boleh Misalnya Saya Ketik Aja Eric Kunto Ari Bowo Tanpa Gelar Seperti Ini Sudah Masukkan Alamat Email Bagian Pertama Dan Bagian Kedua Bapak Masukkan Nama Lengkap Bapak Ibu Kalau Sudah Tinggal Klik Kirim Nah Nanti Bapak Ibu Tinggal Masuk Nanti Nanti Akan Dapat Email Dari Eric Kunto Ari Bowo Nanti Akan Otomatis Bapak Ibu Mendapatkan Sertifikat Dalam Bentuk PDF Dan Langsung Otomatis Ada Nama Bapak Ibu Di Sana Sebentar Tunggu Sebentar Nanti Formatnya Akan Seperti Yang Ada Di Contoh Seperti Ini Nanti Formatnya Semacam Ini Seperti Ini Nanti Disini Otomatis Sudah Ada Nama Bapak Ibu Semuanya Bapak Ibu Tinggal Masukkan Alamat Email Dan Masukkan Nama Yang Ingin Bapak Ibu Masukkan Dalam Sertifikat Saya Coba Di Sini Mudah-mudahan Sudah Bisa Nanti Otomatis Dia Akan Masuk Ke Email Bapak Ibu Silahkan Dibuka Saja Email Nanti Akan Semacam Ini Dan Langsung Otomatis Nama Bapak Ibu Akan Muncul Di Atas Sini Begitu Mas Mufit Apakah Bisa Dikuti Instruksi Baik Sangat Jelas Bapak Link Sertifikat Bapak Ibu Ada Dua Hal Yang Di Sesi Kali Ini Yang Pertama Bapak Ibu Mengisikan Link Presensi Jangan Lupa Link Presensi Silahkan Itu yang Warnanya Biru Dikirimkan Oleh Pak Adrianus Link Presensi Disilahkan Itu Saya Kopikan Bapak Ibu Bisa Cek Di Kolom Chat Di Kolom Chat Saya Kirimkan Link Presensi Selanjutnya Akan Saya Kirimkan Link Sertifikat Link Sertifikat Bapak Ibu Juga Isinya Sama Bapak Ibu Mengisikan Form Untuk Link Presensi Juga Form Link Sertifikat Juga Form Kalau Link Sertifikat Nanti Bapak Ibu Hanya Mengisikan Dua 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 Butir Pertanyaan Yaitu Nama Dan Email Pastikan Email Yang Bapak Ibu Isikan Adalah Email Yang Aktif Bapak Ibu Bisa Bisa Mengakses Email Tersebut Karena Sertifikat Akan Terkirim Lewat Inbox Email Bapak Ibu Kiriman Dari Mas Erik Selanjutnya Untuk Presensi Saya Ulangi Atau Saya Paste Dua Duanya Sajalah Sebentar Bapak Ibu Biar Tidak Satu Satu Bapak Ibu Ada Dua Hal Untuk Yang Sesi Kali Ini Hal Pertama Adalah Presensi Hal Kedua Adalah Sertifikat Saya Sudah Pastelkan Di Bagian Cat Selanjutnya Bapak Ibu Jika Ada Pertanyaan 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 Bapak Ibu Insya Allah Sudah Terjawab Tapi Jawabannya Tidak By Voice Tidak Menggunakan Suara Tapi Jawabannya Menggunakan Tulisan Tulisannya Ada Di Ericunto Dotcom Cari Saja Di Sana Tidak Hanya Menjawab Tentang Kahul Tentang Sesi Ke Satu Dan Kedua Kita Sudah Sampai Sesi Kedua Tetapi Kaitan Dengan Media Pembelajaran Tentang Pendidikan Di Sana Sudah Dibahas Mas Eric Kalau Secara Khusus Bapak Ibu Masuk ke Ericunto Dotcom Garis Miring F Aki Minus Kahud Mas Mungkin Bisa Dishare Yang Itu Mas Ditampilkan Yang Itu Mas Di Layarnya Agar Teman-teman Bisa Masuk Ke Sana Ada Dua Hal Bapak Ibu Ada Tiga Hal Sekarang Jadi Yang Pertama Presensi Yang Kedua Sertifikat Yang Ketiga Adalah Laman Websitenya Mas Eric Untuk Bapak Ibu Bisa Belajar Mandiri Di Sana Banyak Sos Yang Bisa Diambil Banyak Ilmu Yang Bisa Diambil Saya Juga Ambil Dari Sana Dari Ericunto Dotcom Silahkan Cek Saja Di Sana Sana Silahkan Mandiri Ya Ericunto Dotcom Disana Sudah Ditampilkan Di Layar Silahkan Bapak Ibu Bisa Ulik Bisa Ulas Bisa Belajar Disana Saya Juga Masih Belajar Disana Gitu Ya Ibu Bapak Ibu Jangan Nulis Sertifikat Disini Pak Arief Nggak Usah Pak Arief Pak Arief Bisa Menuliskan Sertifikat Di Alamat S T. ID Garis Miring Sertifikat Strip Kahud 2 Disana Acaranya Pak Jadi Mandiri Jangan Terus Kami Mengirimkan Nggak Nanti Otomatik Dari Algoritma Yang Ada Algoritma Google Form Setelah Itu Bapak Ibu Bisa Cek Di Email Munculnya Formulir Betul Munculnya Adalah Formulir Google Formulir Bapak Ibu Isikan Nama Dan Email Setelah Itu Submit Setelah Email Isikan Dua Poin Tadi Bapak Ibu Cek Inbox Email Terkirimnya Di Inbox Email Begitu Pak Iwan Sunar Munculnya Google Form Tadi sudah Dipraktekkan Sebetulnya Google Form Bapak Ibu Isikan Pertanyaan Cuma Dua Pertanyaannya Adalah Nama Dan Email Pastikan Nama Bapak Ibu Benar Email Bapak Ibu Email Yang Aktif Cara Mencari Certifikatnya Dimana Ada Di Email Beberapa Hari Tunggu Di Email Hitungannya Detik Pak Hitungannya Tidak Hari Jadi Hitungannya Detik Asalkan Bapak Submit Hitungannya Detik Begitu Ya Bapak Dan Ibu Mohon Maaf Kalau Bapak Ibu Tadi Belum Bisa Kami Layani Semuanya Dari Mulai Yang Reset Dari Yang Bertanya Secara Menulis Di chat Mohon Dikirim Chat Laman Mohon Dikirim Di Room Chat Laman Pak Eric Punto Saya Tidak Oh Di chat Baik Baik Saya Kirimkan Di chat Laman Laman Oke Saya Tuliskan Bapak Saya Tulis Semuanya Silahkan Bapak Ibu Yang Warnanya Biru Itu Eric Punto .com Itu Adalah Laman Websitenya Mas Eric Di sana Silahkan Bapak Ibu Belajar Di sana Kita Belajar Bareng-bareng Kita Sedot Semua Ilmunya Mas Eric Karena Ilmu Kalau Tidak Dibagikan Pasti Tidak Bermanfaat Ayo Bapak Ibu Silahkan Terima Kasih Pak Adrianus Sudah Membantu Saya Tetap Sabarlah Melayani Bapak Ibu Kita Coba Minggu Depan Bapak Dan Ibu Dengan Hari Dan Waktu Yang Sama Kita Thank Jam 10 Mulai Waktu Indonesia I love you Pak Eric Dan Pam Fit Oke I love you Juga Semoga Ini Bapak Bapak Oke I love you Juga Pak Mukulisoh Eh Pak Ibu Pokoknya I love you Pokoknya I love you Dalam tanda Petik I love you Semuanya Di sini Masih ada 590 Orang Saya sayang Dengan Bapak Ibu Semuanya Jadi Bapak 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 Ibu Kita Akan Ketemu Lagi Insyaallah Minggu Depan Di Hari Dan Waktu Yang Sama Hari Rabu Minggu Depan Jam 10 Silahkan Share Ke Teman Teman Bapak Ibu Kita Bisa Bergabung Seribu Orang Disini Kita Akan Saling Berbagi Tentang Memperdalam Tentang Satu Ilmu Yaitu Kahud Jadi Saya Pernah Dapet Satu Istilah Yang Keren Mas Ini Jadi Sedikit Ngobrol Sambil Saya Melihat Cat Kawan Kawan Bruce Itu Tak Kepada Satu Orang Yang Belajar Tendangan Satu Macam Tendangan Tapi Dia Belajar Seribu Kali Daripada Orang Yang Belajar Seribu Macam Tendangan Tapi Cuma Satu Kali Jadi Akan Jauh Lebih Baik Bapak Ibu Belajar Satu Tapi Berulang Ulang Itu Lebih Tajem Daripada Sidi Sidi Tapi Orang Tengok Eh Maaf Bahasa Jawa Kebiasaan Saya Orang Jawa Jadi Bapak Ibu Kita Sebagai Guru Sebetulnya Itu Berbeda Bedanya Guru Dengan Dosen Mas Serik Cerita Filosofi Sedikit Kalau Guru Sidi Tapi Oke Mas Kalau Dosen Oke Tapi Sidi Itu Bedanya Jadi Kalau Guru Sidi Sidi Tapi Cetek Semuanya Semuanya Dangkal Itu Kalau Guru Kalau Dosen Dikit Tapi Banyak Jadi Sedikit Tapi Tajem Itu Mungkin Berbedanya Kita Coba Buat Paradigma Bu Mayarina I love you All Semuanya Pak Erick Jadi Salam Dari Semuanya 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 Bapak Ibu Kita Ketemuin Insya Minggu Depan Mas Eric Closing Statement Disilahkan Oke Terima kasih Bapak Ibu Sudah Bapak Ibu Sudah Bergabung Pada Sesi Kedua Ini Dan Minggu Depan Masih Ada Satu Lagi Sesi Untuk Kahud Bapak Ibu Bisa Dipraktikan Yang Dapat Materi Hari Ini Dan Boleh Juga Dan Saya Sangat Berharap Bapak Ibu Menularkannya Mengajarkan Minimal Ke Rekan Sejahat Bapak Ibu Yang Ada Bapak Ibu Masing-masing Kita Sama-sama Kita Ketemu Lagi Minggu Depan Untuk Kahud Sesi Ketiga Dan Besok Kita Jelaskan Terkait Dengan Sertifikasi Kahud Saya Kira Itu Mas Selamat Berkati Kita Semuanya Salam Baik Mas Saya Request Sedikit Mas Besok Mungkin Kita Kearah Siapa Tahu Di antara Lima ratusan Orang Yang Ada Disini Pengen Jadi Ambasador Juga Mungkin Pasti Akan Jauh Lebih Bermanfaat Sering Kali Guru Pengen Itu Dituntun Sering Beda Dengan Dosen Dosen Cari Sos Sendiri Kalau Guru Itu Banyak Dituntun Saya Yakin Itu Bapak Dan Ibu Saya Ulang Lagi Disini Setelah Itu Bapak Ibu Cek Email Ada Kiriman Dari Pak Erik Kirimannya Bukan Dari Kahud Kiriman Email Dari Pak Erik Yang Disitu Ada Attachment Lampiran Ada Lampiran Ada Lampirannya Lampirannya PDF Bapak Ibu Jadi Kok Dua Poin Saja Di Sertifikat Nama Dan Email Pastikan Email Bapak Ibu Adalah Aktif Email Yang Bapak Ibu Bisa Akses Setelah Itu Cek Inbox Ada Kiriman Dari Mas Erik Setelah Itu Bapak Ibu Bisa Unduh Attachment Atau Lampiran Berupa PDF Tampilannya Akan Seperti Di Layarnya Bapak Ibu Ada Tulisannya Di Bagian As Successfully Completed Ada Tulisan Bukan Lagi Bukun Nang Kami Karena Mengisikan Nama Adalah Bapak Ibu Lampirannya Dilihat Di Bagian Mana Lampirannya Di Bagian Inbox Setelah Itu Di Unduh Ada Yang Sudah Berhasil Alhamdulillah Pak Yusuf Sudah Berhasil Mas Erik Ada Satu Yang Telur Pecak Saya Sudah Seneng Karena Kalau lewat HP Kadang Gak Kelihatan Mas Testemen Mas Kalau lewat Laptop Oke Baik Terima kasih Gak ada Lampirannya Baik Yang Gak ada Lampir Ada yang Berhasil Terima 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 Bapak Ibu Kalau yang Belum Berhasil Cek di Inbox Setelah Itu Gunakan Pakai PC Sementara Pakai Handphone Belum Terlihat Besok Pakai PC Masuk Ke Inbox Cek Kiriman Begitu Ya Bapak Ibu Jadi Kita Masih Tetap Memberikan Tanda Tanya Kepada Bapak Ibu Karena Kita Masih Akan Ketemu Lagi Doakan Kita Bisa Sehat Selalu Minggu Depan Kita Ketemu Lagi Itu Ya Bapak Ibu Salam Dari Kami Salam Dari Saya Mufit Salam Dari Mas Erick Salam Dari Teman Seluruh Kru Kerabat Kerja Yang Bertugas Di Belakang Layar Pak Adrianus Terima Kasih Teteh Terima Kasih Ada Kawan Kawan Yang Ada Panelis Disini Bapak Dan Ibu Sangat Bangga Saya Menjadi Bagian Dari Kawan Kawan Yang Ada Disini Ada Pak Adrianus Ada Pak Darwono Terima Kasih Ternyata Satu Satu Kampung Dengan Saya Pak Terima Kasih Teteh Dan Kawan Kawan Semuanya Dan Tak Lupa Bapak Ibu Yang Ada Di Bagian Atendi Kita Insyaallah Ketemu Lagi Minggu Depan Dalam Waktu Dan Tempat Yang Sama Kita Masih Di Kelar Edisi Spesial Ramadan Bersama Erik Dan Mufit Insyaallah Nanti Saya Akan Mendampingi Mas Erik Minggu Depan Terus Tadi Ada Informasi Dari Mas Erik Tanggal Sembilan Mas Saya Publish Sekalian Insyaallah Kita Akan Ketemu Infonya Nanti Kita Infokan Di Grup Whatsapp Di Media Sosial Kita Tetap Pantangin Saja Tanggal Sembilan Pematerinya Tidak Bisa Berbahasa Indonesia Mas Ya Tapi Nanti Kita Sediakan Bener Jembang Mas Oke Siap Pematerinya Tidak Bisa Sama Sekali Berbahasa Indonesia Karena Dari Kuwait Mas Oke Pematerinya Adalah Dokter Ilono Dokter Ilene Binokur Alzaid Saya Bacanya Aja Susah Ya Pokoknya Itu Beliau Adalah Seorang Saya Keren Saya Senangnya Di Sisi Bloggernya Saya Senang Oke Saya Dulu Pernah Jadi Bloggernya Sebentar Tapi Jelek Saya Baik Bapak Dan Ibu Ini Sudah Panjang Dan Lebar Kasian Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Mas Kalau Kepanjangan Kasian Ibu Ibu Bapak Bapak Dan Ibu Selamat Berpuasa Bagi Yang Menjalankan Selamat Menunggu Berbuka Untuk Waktu Indonesia Bagian Timur Ini Sudah Mulai Kukul 2 Siang Jadi Selamat Menjalankan Ibadah Yang Lain Untuk Agama Yang Lain Juga Insya Kita Tetap Produktif Di Eram Pandemik Ini Matur Mohon Maaf Seatas Nama Kru Dan Semuanya Bapak Dan Ibu Saya Undur Diri Bapak Ibu Sekaligus Ada Dua Nambah Lagi Jadi Guru Pokok Ngomong Masuk ke erikunto.com Kalau Untuk Sisi Tulisan Masuk Ke Kanal Mufit Mas Ruhan Kalau Saya Jemahkan Menurut Versi Saya Gitu Bapak Ibu Setiap Videonya Mas Erik Video Yang Saya Ambil Dari Mas Erik Silahkan Cek Di kolom Deskripsi Disitu Ada erikunto.com Sebagai Sosnya Begitu Bapak Ibu Cukup Sekian Dari Saya Salam Salam Dari Kami Semoga Tetap Sehat Tetap Produktif Insya Kita Ketemu Di Tanggal Dan Hari Yang Sama Matur Bapak Ibu Saya Cukupkan Hidinasi Rota Mustaking Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Untuk Semuanya Saya Kembalikan Kepada Pak Adrianus Silahkan Pak Adrianus Pak Adrianus Erik Pak Adrianus Semuanya Ya Terima kasih Mas Mufit Khusususnya Kepada Mas Erik Terima Kasih Kami Kembalikan Kepada T Halo T Ya Umi Terima kasih Mas Erik Terima kasih Mas Terima kasih Pak Adrianus Terima kasih Panitia Semua Saya undur Pamit Karena Harus Membuka Kegiatan Berikutnya Saya Mohon Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Semuanya Bapak Ibu Yang belum Isikan Presensi Terima Supaya Saya Belum Isikan Presensi Pak Adrianus Setelah Ini Saya Coba Isikan Ada Presensi Silahkan Bapak Ibu Saya Pamit dulu Semuanya Terima kasih Mas Ketemu Lagi Terima Terima Sambung Selamat Selamat Terima 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 kasih.